Sejumlah petani ikan di wilayah Jambi mengaku mengalami kesulitan untuk tetap bertahan menjadi pembudidaya ikan, pasalnya harga produksi pelet dan harga jual ikan saat ini masih terkolong belum seimbang. Belakangan ini sejumlah pembudidaya ikan banyak yang memilih berhenti. Hal ini diakibatkan harga ikan yang masih dipeli dengan harga murah, sementara harga pakan ikan belum kunjung turun. Salah satu pembudidaya ikan, Sutyone mengungkapkan bahwa harga produksi dan jual ikan saat ini masih tidak seimbang. Dirinya mengungkapkan bahwa kesulitan ini menyebabkan sejumlah pembudidaya ikan memilih berhenti dan tidak melanjutkan budidaya ikan kembali. Dirinya berharap agar adanya bantuan subsidi dari pemerintah di Jambi, agar pembudidaya ikan masih tetap melanjutkan usahanya. Mungkin ada lah di dalam lumpur itu induknya, lalu berkembang dia dengan sendirinya, dan sisa-sisa makanan dari lele itulah menjadi konsumsi dia. Nah ini memang kami tidak melihara sekan sepak, terus terang aja, melihara kami hanya melihara lele. Nah, alhamdulillah pas kebeneran kita melihat kolam itu banyak, ternyata banyak, ya kita jebak dalam jebaan, pasang jaring, lalu jaring itu di atasnya kita kasih pelet, dan dia masuk. Nah inilah. Sandi Jek TV melaporkan.